hai 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 asa oleh dolur-dolur semuanya selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat apa saja semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walau tidak kurang soho atau apapun yang sedang sakit semoga lekas sembuh dolur-dolur semuanya kali ini dolur-dolur semuanya tak ajak jalan-jalan di seputaran rumah Pak D kondisi kampung masih di Kecamatan Kule kondisi terbaru sekarang tanggal berapa yuk 20-21 pagi ini kita jalan-jalan ngecek lihat-lihat jalan-jalan kondisi terbaru dari ke Kecamatan Kule Terenggalek Jawa di Indonesia seperti apa suasana kampung kalau pagi seperti ini kemarin-kemarin hujan-hujan kemudian cerah-cerah kita sudah hampir sampai di Kasrpan Simpang 5 yang baru datang di Pak D jalan-jalan saya ucapkan terima kasih salam dari Terenggalek ini kalau ke kanan menuju Jembatan Tugu ke Jembatan Tugu dan Tugu Hai yang lurus tadi menuju ke desa Poyong bisa tembus ke Ponoroko ngerayun kita menuju arah ke kota-kota ke Kecamatan untuk dulur-dulur seputaran sini seputaran Kule Indarek Langkong Ijen Melintas Hai untuk dulur-dulur di luar sana Hai yang belum pernah dengar istilah Terenggalek atau bahkan ya Terenggalek lah karena tadi hidup di kampung yang ditampilkan ya suasana-suasana kampung gimana tadi semalam hujan semalam hujan Alhamdulillah tidak deras-deras aman Hai kondisinya seperti ini Hai untuk dulur-dulur yang berdampak banjir di Terenggalek kota sana Hai semoga tetap sehat tetap semangat Hai maaf-maaf Pak D hanya bisa mendoakan dari pucuk gunung sini semoga badai cepat berlalu musim hujan cepat gimana ya hujannya enggak deras-deras banget sehingga banjir sekali lagi mohon maaf Pak D belum bisa ikut urun bantu-bantu ewang-ewang untuk dulur-dulur di kota sana yang terdampak banjir Hai saya cek kalau malam hujan disini hujan itu yuk bayang nih membayangkan Hai kondisinya dulur-dulur yang di Terenggalek sana yang terdampak banjir Hai jalannya seperti ini Hai dip terbaru dari Kecamatan Fule kondisinya seperti apa seperti ini dulu semuanya nanti kita lewat Hai kantor Kecamatan kantor Polsek Kule lewat situ yang belum pernah lihat di videonya pagi Hai atau belum tahu suasana kampung di Terenggalek sini hari-hari sepi jalan ini ramainya kalau jam-jam berangkat sekolah pulang sekolah berangkat kerja pulang kerja hari-hari pasaran orang pergi ke pasar pasar tradisional Kule ya sekarang masih di renovasi Hai dan update terbarunya nanti ikuti sampai pasar Pule atau sampai selesai atau gimana Hai nah sekarang masih pagi tapi Alhamdulillah hari ini matahari mulai terlihat mudah-mudahan untuk hari ini ini cukup cerah Hai dan bisa mengurangi setidaknya Hai debit air yang turun ke kota sana Hai 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 dari satu minggu ini tulur ya Hai hujannya durus banget Hai siang malam siang malam seperti itu itu tadi ngantor Polsek Pule yang sudah kita lewati terus ini poskes Mas Pule yang juga sedang di renovasi hai 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 maaf dulur-dulur ngomongin Pak D agak gimana ya enggak seceria biasanya karena ya Kalingan teringat derita dulur-dulur kita yang di Terenggalek sana yang terkena dampak banjir ya hai 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 sampai di seputaran Pasar Pule Hai Pasar Pule sekarang di renovasi telur seperti ini semoga nanti kedepannya menjadi lebih maju lagi Pasar Pule sehingga pasaran kalau pasaran ya lumayan rame dan agak tersendat di jalannya walaupun enggak sampai macet parah sebelah kiri kantor sama Pule kemudian di depan ada Hai kantor desa Pule ini sampingnya naik ke atas menuju kembung tambung tadi juga sudah lama kembung tambung Hai waktu dan tenaga tidak mengizinkan tulur-tulur semuanya juga cuaca mau jalan-jalan agak jauh menginformasikan kondisi terbaru Kampung Epakde Kampung Terenggalek atau Terenggalek dan sekitarnya Hai mau menginformasikan kondisi jalan-jalan di kota sana yang berdampak panjir kemarin juga belum sempat mungkin bisa melihat di konten-konten yang lain Hai kita sampai di seputaran Bangun Sari Hai nanti hari ini Hai perjalanan kita Hai menuju ke arah Kecamatan Dongko update terbaru dari di jalur antar kecamatan dari Kecamatan Pule menuju ke Kecamatan Hai dongko ditambiloknya di itu dikantang sehari ini naik ke atas diber Hai kondisi terbarunya seperti apa karena ada beberapa titik yang rawan putus ini tulur jalur yang jalur alternatif ini Hai ada jembatan yang sudah mulai amplas terus sampai hampir di Kecamatan Dongko sana Hai ada lagi jalan yang sudah mulai retak-retak dan amplas Hai kalau jalan ini atau jalur itu yang saya katakan amplas itu tadi benar-benar amplas parah nggak bisa dilewati yo akses menuju ke Kecamatan perempuan dongko dari Kecamatan Pule jadi Hai bingung terputus di depan sini ada Hai batangnya amplas Hai belum diperbagi nah ini amblas hanya diurup oleh lingkungan sekitarnya Hai kalau ini terpotong jalan ini terpotong amplas mungkin lewat atas sana mungkin masih bisa ya masih bisa kita motor maupun mobil lewat atas itu ataupun lewat kampung-kampung di bawah sana Hai di depan sebelah kiri SDN dua pakel telur-telur-telur pakel yang berada di luar negeri atau dimanapun anda berada kondisi pakel seperti ini ini khususnya di seputaran busun Ponggok ya Ponggok kemana ya Hai saya lupa lihat lewat sini pasti lupa namanya kakwa tinggi banget itu wuys Hai terbawa canggilan itu tapi kok kenceng banget ya bikin Hai takut saya Alhamdulillah tapi enggak apa-apa Hai kita masuk hutan binus Hai berapa ratus meter Hai kine Hai daerah perbatasan dengan kecamatan Dongko dari kecamatan Mule Hai disini juga rawan-rawan Hai longsar dan pohon binusnya tumbang jadi kalau lewat sini ekstra hati-hati apalagi kalau malam hari atau sore hari atau waktu hujan Hai sebenarnya ini dulu jalan ini lebar itu lumayan lebar berhubung dari atas itu longsoran-longsoran-longsoran walaupun sudah dikeruk terus ada longsor lagi-longsor lagi seperti itulah dulu semuanya Hai sudah sampai di perbatasan kita Hai kini menuju ke Dongko Hai hampir turun semua karena kita tadi naik Hai yuk di atas gunung Dongko agak turun dan dibandingkan Tule Hai masih di hutan pinus apa di pinus-pinus kalau malam yo yo sepi Hai asetnya enggak ada penerangan sini tuh jauh dari rumah Hai rumah penduduk Hai tapi biasanya Pakde lewat malam jam berapapun juga aman enggak ada Hai apa-apa Hai biannya gelap di sepi dan gelap hai 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 bahwa jangkilan seperti itu Hai laiki rodok sopan ya truknya itu sopirnya yang tadi itu kok malus-lus-lus kaget Pakde Hai ini masuk di wilayah ngeprank tulur desanya andongko kecamatannya andongko Hai yang baru datang mungkin baru tahu Hai kondisi jalannya Alhamdulillah aman Hai ini banyak rumah-rumah penduduk di seputaran Hai jalan ini di samping-samping jalan ini kalau persalanan malam sini lumayan ada penerangan dan kalau kehabisan BBM bensin-bensin solar juga ada yang jualan Hai asalkan enggak malam-malam banget kalau malam-malam banget kan ya sudah tutup tokonya Hai SDN negeri tujuh longkok masuk ke situ Hai untuk ekor sini ya kalau bawah mobil yang agak pendek yang agak rendah biasanya dan eh jarak pandangnya jadi Hai jadi repot kalau ditanjakan terus belok sempit lagi kita masuk ke Hai hutan-hutan lagi tulur Hai kondisinya seperti ini ini aman sekali lagi banyak plengsengan atau sebelah kiri itu yang melotot yang longsor ke jalan akhirnya membuat jalan tambah sempit Hai tanah ya posisinya di hutan ya Hai agak jauh dengan pemukiman Hai jadinya saya ngobat nih adang-adang juga gimana ya di depan ini lho telur di depan ini mulai retak-retak mulai ini retak-retak sampai sana terus Oh parah itu Oh ini Hai Oh diperbaiki dikiraan hai 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 bahwa itu loh ya itu kalau sampai terputus Hai sampai terputus itu tuh enggak bisa lewatnya jalur dalam sana sebelah kanan sana Hai Alhamdulillah untuk seputaran sini masyarakat sini di Hai diperbaiki Hai ada mungkin ada akan duruk atau gimana itu pagi aku semikir kalau sampai terputus disitu Sampai-sampai dongko repot-repot sekali ya Hai 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 othernya da kercadati di hai 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 kita masuk perkampungan lagi dolor ini masih di desa Hai berapa ratus meter lagi sudah tembus di JLS Terenggala Pajitan mungkin kalau enggak sampai selesai sana baterainya saya closing dulu nanti ke pengen ngikuti sampai dengan sampai baterainya habis ya mongko baik terus semuanya Terima kasih ngikutin videonya pada jalan-jalan kali ini menikmati kok menikmati update terbaru jalur dari pule menuju Ndongpo kondisi terbaru terkini kecamatan pule menuju kecamatan Ndongpo sekali lagi turut ikut mendoakan semoga yang terdampak banjir di Terenggala kota eh dalam keadaan yang sehat terus ngapun ten saya belum bisa apa ya ikut turun apa bantu-bantu di Terenggala sana saya lagi terima kasih ada problemnya Pak D juga minta maaf ada yang kurang berkenan juga minta maaf terima kasih salam dari Terenggala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hai 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 lehni sudah ketigaan sudah jelaskan belek pacitan namanya di Bulu ini kita mengarah ke kanan sudah hai 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 hai